Belum ada kalian memfungsikan keramat-keramat kalian selama ini hanya cerita, katanya-katanya, riwayat dari ini dan itu. Mana? Tunjukkan kita fungsi dari keramat-keramat kalian ini. Jangan hanya omdo, omong doang, tapi tidak bisa dibuktikan, teman-teman, untuk kemaslahan umatnya. Coba semua berjuang di Palestine. Katanya ada wali kalian yang bisa dipanggil ya, kalau memang dalam kondisi genti dan mereka akan datang memberikan keajaiban-keajaiban. Subhanallah. Sedikit yang saya akan bahas malam hari ini, Masya Allah, luar biasa. Saya mengutip daripada kalamnya Al-Hadib, Ahmad bin Hasan Al-Abtos. Dalam Tadkirun Nas, beliau mengutip daripada kalam Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Ahmad Ar-Rifa'i. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i itu seorang waliullah, seorang gutub, seorang ulama besar di zamannya. Ahmad mencintai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika Imam Ahmad Ar-Rifa'i berziarah ke kota Madinah. Apa yang beliau jumpai? Di depan turbah Rasulullah, beliau mengucapkan baik-baik syair. Apa baik syairnya? Beliau mengatakan, Dulu Tadkal aku jauh dari kota Madinah, aku seringkali mengirimkan ruhku ke tempat ini. Untuk apa? Aku senantiasa mengirimkan ruhku ke tempat ini untuk mencium wanginya turbah Rasulullah SAW. Untuk mencium wanginya tanah Madinah. Maka apa kata beliau? Dan ini, ruh dan jasadku telah datang di hadapanmu, wahai Nabi Besar Muhammad SAW. Maka ulurkanlah tangan sucimu, wahai Nabi Muhammad, agar aku bisa menciumnya. Maka apa yang terjadi? Masya Allah, dengan izin Allah, Maka keluarkah tangan suci Nabi Muhammad SAW dan dicium oleh Al-Imam Ahmad Rifaiq dan disaksikan oleh ribuan pasang mata yang hadir pada saat itu. Pertama kali saya melihat kisah ini di Habib Jindan. Subhanallah teman-teman. Ternyata ada lagi yang menceritakan ini. Bagaimana ceritanya? Katanya ruhnya dia kirim ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ketika dia sudah sampai di Madinah, di depan kuburan Rasulullah, dia mengatakan, Hari ini bukan hanya ruhku yang datang, tapi jasadku, wahai Rasulullah. Maka ulurkanlah tanganmu. Kemudian Rasulullah katanya mengulurkan tangannya dan disalami oleh Habib Ahmad Arifaiq dan dicium tangannya. Subhanallah teman-teman. Bagaimana caranya ruh itu dikirim? Kemudian yang menjadi aneh katanya teman-teman, disaksikan oleh belasan ribu pasang mata. Coba ente pikir ya. Kalau benar jumlahnya belasan ribu, gimana caranya semua manusia yang jumlahnya belasan ribu itu bisa menyaksikan kejadian itu, teman-teman. Emangnya di kuburan Rasulullah itu ada keribun, ya. Yang ada duduk di atas, kemudian ada yang semakin tinggi. Jadi bisa melihat apa yang terjadi di bawah layaknya penonton bola. Tapi ini kan berjejer pasti ke belakang, teman-teman. Gimana caranya yang tengah, kemudian yang belakang bisa menyaksikan kejadian yang ada di depan kuburan Rasulullah. Dari sisi ini saya, teman-teman jelas ini adalah sebuah kedustaan, ya. Ini adalah dusta atas nama Rasulullah SAW. Mengatakan tangan Rasulullah keluar dari kuburannya. Ingat, sabar Rasulullah. Siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, disiapkan tempat duduknya di neraka Jahannam. Kemudian, teman-teman, sudah sering kita jelaskan, orang yang sudah meninggal dunia meskipun dia adalah Rasulullah, tidak akan bisa keluar lagi dari kuburannya. Karena Rasulullah pernah bersabda, nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, aku yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Dan aku yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Coba entah perhatikan ini. Rasulullah sendiri yang bersabda, bahwa beliau yang pertama kali nanti dibangkitkan dari kuburannya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah saat ini tetap berada di dalam kuburannya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Daisur Sunnah. Terkadang saya bertanya-tanya teman-teman, dan mungkin kalian juga pernah berpikiran sama. Kenapa dari kelangan Habib-Habib Ba'alawini tidak pernah sama sekali menceritakan tentang keramatnya sahabat Nabi, Tabiin, Tabi'ud-Tabi'in. Sedangkan mereka adalah generasi terbaik loh. Dijamin sebagai generasi terbaik oleh Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, Sebaik-baik generasi atau manusia ada di zamanku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu Tabiin, dan setelahnya para Tabi'ud-Tabi'in. Bahkan Rasulullah sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Rasulullah bersabda, Ini menunjukkan teman-teman, statement dari Rasulullah ini menunjukkan kemuliaan para sahabat Nabi. Lebih-lebih Tabiin, kemudian juga disebutkan sebagai generasi terbaik. Tiga teman-teman, sahabat Nabi, Tabiin, Tabi'ud-Tabi'in. Kemudian kalau kita mau mengambil yang lebih jauh lagi ya, Imam Mazhab. Terutama orang-orang yang sering mengaku dirinya bermazhab syafi'i. Imam syafi'i. Pernah tidak mereka ini menceritakan tentang, Ya kisah keramat Imam syafi'i. Imam hambani. Imam Hanafi maliki. Kemudian kalau kita mau yang jauh lagi, Imam Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari ini disebutkan oleh para ulama, Kitabnya itu, sahih Bukhari, dikatakan bahwa kita persahih setelah Al-Quran. Apa iya mereka tidak memiliki karamah? Bahkan harus diakui, teman-teman. Keilmuan mereka itu sampai dengan detik ini diakui. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan imam-imam tersebutnya, Siapa yang tidak mengambil rujukan dari imam syafi'i? Hanbali, hanapi. Bahkan sering orang berbangga-bangga mengatakan, Saya bermazhab syafi'i. Kami bermazhab syafi'i. Meskipun mereka kadang-kadang melenceng dari ajaran imam syafi'i yang sebenarnya. Nah, coba antum tanyakan diri antum. Kenapa Habib-Habib ini tidak pernah menceritakan keramat ulama-ulama tersebut? Sedangkan ulama-ulama yang kita sebutkan barusan itu, Jauh di atas ulama-ulama dari kalangan ba'alami ini. Kalau ulama seperti imam syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki, Imam Bukhari, Itu dikenal oleh seluruh dunia. Bukan hanya dari kalangan orang yang berilmu agama. Tapi coba kalian tanya orang-orang yang awam ya. Orang-orang awam terhadap agama. Pernah tidak mendengar namanya Imam Bukhari, Imam Syed. Pasti mereka pernah mendengarkan. Minimal itu. Tapi kalau cerita-cerita tentang wali-wali mereka ini kan, Hanya tersohor, hanya terkenal di kalangan mereka saja. Contoh ya, ulama dari kalangan mereka yang mereka sering sebutkan, Memiliki karamah yang hebat. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Fakihul Muqaddam, Abdurrahman Al-Saggat. Itu-itu saja teman-teman. Dan mungkin kita semua hanya mendengar baru-baru ini saja nama-nama mereka, teman-teman. Lalu kok, Seolah-olah, Mereka-mereka ini melebihi keunggulan Di antara para ulama-ulama yang sudah kita sebutkan. Keramatnya inilah, itulah. Ada yang mengaku di Mi'rajkan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah 70 kali dalam suatu hari. Ada yang katanya mampu memadamkan api neraka jahnam dengan jari kelingking. Ada yang katanya ya, bisa bertemu dengan Rasulullah, ya. Sering bertemu dengan Rasulullah, sering didatangi oleh Rasulullah. Luar biasa kehebatan-kehebatan karamah mereka, teman-teman. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan aneh, teman-teman ya. Belum pernah kita mendengarkan juga dari keramat-keramat yang super-super luar biasa ini, Digunakan untuk menolong saudara kemuslimin kita yang ada di Palestina. Seperti misalkan yang mengatakan, bisa memadamkan api neraka jahnam dengan jari kelingking. Coba dong padamkan di sana api-api yang menjulang tinggi. Akibat dari kebakaran, ledakan boom. Ya. Yang ada di Palestina. Kemudian ada juga Habib yang katanya, bisa dipanggil ruhnya. Ada tiga orang Habib yang sudah meninggal dunia, bisa dipanggil ruhnya. Ketika misalkan kita dalam kondisi yang sangat genting, butuh bantuan. Nah di Solo, di Palestina itu sedang butuh bantuan. Kenapa kalian tidak pergunakan keramat-keramat kalian itu? Coba tunjukkan sekarang. Tunjukkan mana buktinya kalian punya keramat. Belum ada kalian memfungsikan keramat-keramat kalian. Selama ini hanya cerita, katanya-katanya, ya. Riwayat dari ini dan itu. Mana? Tunjukkan kita fungsi dari keramat-keramat kalian ini. Jangan hanya omdo. Omong doang. Tapi tidak bisa dibuktikan, teman-teman, untuk kemaslahan umatnya. Coba Solo berjuang di Palestina. Bagaimana kalian menolong sederhana-sederhana kita di situ yang tertindas? Katanya ada wali kalian yang bisa dipanggil, ya. Kalau memang dalam kondisi genting. Dan mereka akan datang memberikan keajaiban-keajaiban. Subhanallah, teman-teman. Dan yang paling aneh adalah, teman-teman, Mereka selalu menceritakan tentang keramat-keramat wali mereka yang sudah meninggal dunia. Ajib. Belum pernah mereka menceritakan tentang keramat-keramat habib-habib mereka atau wali-wali mereka yang masih hidup sekarang ini. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Coba untuk pikir. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, bisa jadi, ya. Mereka selalu menceritakan tentang keramat-keramat habib-habib yang terdahulu yang sudah meninggal dunia. Agar tidak bisa kita buktikan. Kalau misalkan kita mau menantang mereka. Coba buktikan keramat-keramat kalian. Mereka kan bisa berdalih dengan mengatakan mereka sudah meninggal dunia. Nah, kalau cuma seperti itu, kalian berarti bebas dong. Akan terus-terusan ngarang-ngarang cerita tentang keramat-keramat wali-wali mereka. Apakah tidak ada di karangan habib-habib kalian, wali-wali kalian yang masih hidup sampai sekarang ini yang memiliki keramat? Tunjukkan dong. Bahkan kan disebutkan habib Lutti bin Yahya itu bisa membelah diri menjadi dua. Coba tunjukkan. Bahkan katanya Habib Umar al-Hafiz itu menurut keterangan dari beberapa video yang kita lihat, di judulnya, sering didatangi oleh Rasulullah. Sering bertemu dengan Rasulullah. Bahkan diajarkan ya, bacaan-bacaan sholawat tertentu. Coba tunjukkan kita, kerumah-kerumah kalian. Coba mau bantu saudara-saudara kita di Palestine. Jangan hanya ngomong doang. Kemudian, tadi saya katakan kenapa mereka tidak pernah menceritakan tentang keramat Imam Safi, Imam Bukhari. Ya, karena memang tidak ada riwayat seperti itu, teman-teman. Kalaupun ada keramat di kalangan para ulama seperti Imam Mazhab, Imam Safi, Imam Bukhari, maka mereka tidak mungkin akan menceritakannya, teman-teman. Dan itu bukan bagian dari keutamaan seorang ulama. Dan itu menunjukkan bukan bagian dari hal yang penting tentang masalah karma ini. Akhirnya, para ulama-ulama tersebut, teman-teman, mewariskan ilmu. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan yaitu ilmu. Beda lagi dengan kalangan Ba'lawi ini, teman-teman. Mereka selalu membanggakan keramat-keramat wali mereka. Bahkan saya menduga juga, teman-teman, kenapa mereka, kalangan Ba'lawi ini, seringnya membangga-banggakan keramat-keramat habib-habib wali-wali mereka. Kemudian, mereka mengatakan, ini adalah kemuliaan dari Allah Azzaudullah. Ini karena Allah Azzaudullah mencintai wali-wali tersebut. Bisa jadi mungkin kenapa mereka sering menceritakan tentang keramat-keramat habib mereka, karena bisa jadi kalau mereka mau membanggakan keiluman dari habib-habib mereka, wali-wali mereka mungkin tidak ada. Tidak ada bandingannya dengan Imam Bukhari atau bahkan ulama-ulama yang sekarang. Maka cara mereka untuk mendapatkan simpati, perhatian, penghormatan dari masyarakat dengan cara menceritakan keramat-keramat habib-habib mereka, teman-teman. Wali-wali dari kalangan mereka. Dan tentunya, orang yang akan mudah mempercaya hal-hal seperti ini adalah orang-orang awam. Dari kalangan orang-orang yang awam. Yang kurang mau berpikir tentang agamanya. Kalau kita, Alhamdulillah, teman-teman. Semoga Allah Azzaudullah membimbing saudara kita yang lain, teman-teman. Akan mau berpikir kritisnya. Ketika ada orang yang bercerita seperti ini, tetap kita harus kembalikan sebagai bandingannya adalah para nabi, para rasul, para sahabat nabi, kemudian para ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama yang terkenal, yang sampai dengan detik ini, Allah Azzaudullah muliakan dengan keilmuan mereka yang masih digunakan sebagai rujukan bagi umat. Selalu kita bandingkan, teman-teman, kalau ada cerita-cerita tentang keramat wali-wali mereka, habib-habib mereka, ya. Maka kita katakan ini mustahil. Karena sekelas para nabi, para rasul, tidak pernah mengalami sebagaimana klaim mereka mampu memadamkan api mereka jahnam dengan jari kelingking. Nabi Muhammad saja tidak pernah bersetatmen seperti itu, teman-teman. Apalagi model-model habib-habib yang sering diklaim sebagai seorang wali Allah. Ini kan mustahil. Jangankan kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, para sahabat nabi yang jelas di jami masuk surga. Bandingkan coba dengan imam mazhab, imam bukhari, imam muslim, tidak akan mungkin bisa tertandingi, teman-teman. Dari segi keilmuan. Maka seperti itulah, teman-teman, dugaan saya. Dan mungkin Antum juga berpikir sama dengan saya, ya. Kita menduga bahwa mereka ini kalau menceritakan tentang keilmuan, wali-wali mereka, habib-habib mereka, tentu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Dan cara mereka untuk menarik simpati, perhatian, sanjungan dari masyarakat, atau kepercayaan dari masyarakat, ya dengan cara ketika berdakwah, dibungkus dengan cerita-cerita keramat seperti ini, ya. Maka orang jahil, orang bodoh, mudah untuk diperdaya, mudah untuk dipercaya. Dan sekali mereka percaya, sulit keluar dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Maka mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membimbing kita dari pemahaman-pemahaman rusak seperti ini, teman-teman. Lebih mendahulukan cerita-cerita khurapat, lalu mengesampingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lupa membandingkan dengan kisah para Nabi, para Rasul, ya. Kemudian kisah para sahabat Nabi yang jelas mereka dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.